Hai guys, welcome back to my channel. Dari semua jenis hewan di muka bumi ini, tercatat lebih dari 2 juta spesies hewan yang tinggal di dunia ini. Sering kita jumpai banyak kemunculan hewan aneh dan misterius secara tiba-tiba dalam satu waktu. Bahkan ada pula yang jumlahnya mencapai jutaan. Kemunculan inilah yang kadang membuat masyarakat gempar dan sering mengaitkannya dengan kejadian alam, begitu pun hal mistis. Tidak hanya itu, fenomena kemunculan hewan ini tidak hanya terjadi di satu tempat saja, melainkan sudah terjadi berulang kali di berbagai belahan dunia. Dan kali inilah Steacher akan membahas tentang beberapa fenomena kemunculan segerombolan hewan yang sangat misterius. Mari kita simak. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silahkan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat, subscribe and let's begin! Makhluk mirip Venom Beberapa waktu lalu, sempat viral video makhluk yang nampak seperti karakter hero yakni Venom. Makhluk itu terlihat seperti gumpalan hitam yang bergerak-gerak di atas sebuah batu di dekat sungai. Jika dilihat sekilas, memang mirip banget dengan Venom ya bos. Nyatanya, usut punya usut, makhluk ini adalah seekor yang bernama Lineswangisimus atau lebih dikenal dengan nama cacing tali sepatu. Dan jangan salah bos, gumpalan cacing dalam video ini ternyata hanya berasal dari satu cacing. Cacing tali sepatu merupakan salah satu hewan terpanjang di dunia dengan panjang hingga mencapai 55 meter. Sebagai perbandingan, paus biru yang digadang-gadang merupakan hewan terbesar di bumi tercatat hanya memiliki panjang 33 meter. Jadi karena memiliki tubuh yang sangat panjang, cacing tali sepatu ini akan membuat dirinya menjadi seperti gumpalan untuk memudahkan dia dalam bergerak. Ikan Hiu Kalau biasanya ikan hiu bisa kita temui di perairan yang dalam. Tapi ada fenomena unik di mana ada banyak sekali ikan hiu yang tiba-tiba muncul dan memenuhi pesisir pantai. Akibat fenomena ini, pantai di tempat tersebut seringkali harus ditutup untuk sementara waktu. Karena dianggap membahayakan pengunjung di pantai tersebut. Dan faktanya, fenomena ini wajar terjadi. Hal ini biasanya disebabkan adanya ikan-ikan kecil yang berkumpul di pesisir pantai. Sementara ikan kecil inilah yang jadi mangsa utama bagi ikan hiu. Bahkan kejadian ini pernah terjadi di pantai Nusa Dua Bali. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Instagram memperlihatkan beberapa ikan hiu yang sedang berkumpul di pingkiran pantai. Kemunculan Jutaan Ikan Grunion Beberapa waktu lalu, tiba-tiba suatu pantai bermunculan jutaan ikan yang mendadak memenuhi pesisir pantai. Dalam video terlihat segerombolan ikan berada di pesisir pantai dan seolah-olah mereka sengaja naik ke daratan. Saking banyaknya ikan-ikan ini hingga memenuhi bibir pantai. Dan ternyata usut punya usut, segerombolan ikan ini adalah ikan grunion. Mereka sengaja bergerombol menuju pantai hanya bertujuan kawin dan bertelur. Ikan grunion biasanya akan bertelur antara bulan Maret hingga Agustus ketika laut sedang pasang atau surut. Tidak hanya itu, saking uniknya ikan ini, mereka menaruh telur-telurnya di dalam pasir. Dan ketika air laut sedang pasang naik, telur-telur ini kemudian menetas dan kembali ke lautan. Dan durasi mereka ketika di bibir pantai hanya sekitar 30 detik. Namun juga ada ikan yang bisa bertahan dalam hitungan menit. Uniknya lagi, fenomena jutaan ikan grunion ini hanya bisa ditemui di pesisir pantai daerah Kalifornia. Coba kalau terjadi di salah satu pantai di Indonesia, bisa-bisa langsung jadi sambel teri, bos. Migrasi Kepiting Merah di Christmas Island Salah satu atraksi tahunan yang ada di Pulau Christmas yang tak boleh dilewatkan oleh para wisatawan adalah migrasi bulan Juta Kepiting Merah. Migrasi yang dilakukan Kepiting Merah ini menjadi daya tarik tersendiri karena banyaknya Kepiting Merah yang berlarian bebas. Migrasi dilakukan oleh Kepiting Merah dari hutan menuju laut untuk kawin dan berkembang biak. Saking banyaknya Kepiting Merah, batuan, pantai, dan jalanan tertutup oleh Kepiting Merah. Bulan Oktober hingga Januari adalah bulan yang tepat melihat fenomena unik di Pulau Christmas ini karena bertepatan dengan curah hujan pertama setiap tahun. Fenomena ribuan semut berputar-putar Fenomena selanjutnya ada sekumpulan semut yang berputar-putar. Sekilas kalau diperhatikan, semut-semut ini terlihat seperti orang-orang yang sedang melakukan tawaf di Mekah. Kira-kira yang mereka lakukan ini maksudnya apa ya, bos? Dan faktanya, fenomena semut yang berputar-putar ini dikenal dengan istilah Dezel. Fenomena ini terjadi ketika ada semut yang tersesat dari koloninya. Pada semut yang tersesat ini akan berkumpul dengan jumlah yang cukup banyak dan berputar-putar hingga mereka mati. Dan fenomena ini disebut sebagai semut bunuh diri. Tidak hanya berputar-putar, semut ini terkadang menggunakan cara lain untuk mengakhiri hidupnya. Misalnya, dengan cara menceburkan diri ke dalam minyak. Seperti kejadian ini sempat diunggah oleh salah satu bocah Twitter. Dimana minyak goreng miliknya justru berisi ribuan semut yang telah mati. Kerumunan ular Kalau melihat fenomena ini, dijamin kalian bisa merinding nih, bos. Bagaimana tidak, kalian akan melihat ribuan bahkan jutaan ular yang saling bergerombol dalam satu tempat. Dan ternyata, gerombolan ular tersebut adalah ular garter yang sedang berkumpul untuk melakukan perkawinan. Saat musim kawin, tiba-tiba ular-ular ini akan berkumpul pada suatu tempat dan akan saling tumpang tindih untuk melakukan perkawinan. Fenomena unik ini dapat kalian jumpai di kawasan Narciss Snake Dance di Manitoba, Kanada. Setidaknya, terdapat ratusan ribu ekor ular garter yang keluar dari sarangnya untuk berpartisipasi dalam musim kawin yang hanya terjadi satu kali dalam setahun. Dengan perbandingan ular jantan dan betina 10 ribu berbanding satu, maka musim kawin ini menjadi kontes besar bagi ular jantan untuk membuahi ular betina. Kamu jangan berpikiran aneh-aneh, bos. Pasti kamu berhayal jika itu terjadi pada dirimu yang dikerubungi 10 ribu cewek kan, bos. Enteng gak akan kuat, bos. Gak akan kuat. Kena 5 kali pengecerotan mungkin kamu sudah kejang-kejang sekarat. Itulah beberapa fenomena kemunculan segerombolan hewan yang sangat misterius. Apakah kamu pernah melihat segerombolan hewan yang lebih misterius daripada ini? Sampaikan pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.